Musik Saya penjabat wali kota Soron, George Yarangga dan jajaran menyampaikan terima kasih pertama kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat, beserta dengan para pimpinan OPD yang sudah begitu cepat dan tanggap ketika cuaca ekstrim yang melanda kota Sorong dan terjadi banjir. Bapak Gubernur sudah membentuk tim percepatan penanganan banjir untuk sama-sama dengan pemerintah kota Sorong untuk melakukan langkah-langkah, terutama untuk normalisasi beberapa kanal-kanal dengan alat-alat berat yang sudah diturunkan. Beberapa hari yang lalu bersama dengan Bapak Gubernur, kami langsung ke tempat-tempat yang ada aliran sungai yang cukup deras dan mengakibatkan banjir di beberapa rumah-rumah warga. Dan itu sudah dilakukan serta bantuan-bantuan bahan pokok, tetapi juga makanan siap saji. Beberapa tadi malam juga itu kita juga memberikan makanan siap saji. Ada seribu paket, seribu bungkus makanan siap saji yang kita berikan di daerah Kampung Bugis. Dan oleh sebabnya itu, teman-teman dari Provinsi Popo Barat, Dinas PUPR, bersama dengan kami, terus melakukan koordinasi untuk melakukan langkah-langkah yang harus digunakan untuk terutama menangani banjir ini dulus. Tetapi kemudian juga saya menyarankan kepada warga, imbauan kepada warga untuk mari kita jaga alam, alam jaga kita, kita jaga hutan, hutan jaga kita, dan kita jangan membuang sampah sembarangan. Ini peristiwa ini menjadi satu pembelajaran bagi kita untuk sama-sama kita menjaga kota Sorong. Sorong ini kota bersama, kota beriman. Jadi kita harus menjaga itu sehingga keharapan kita bahwa langkah-langkah cepat yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi maupun kota, kita akan sama-sama, apa yang sudah dibentuk oleh Gubernur, kami juga, pemerintah kota Sorong juga, saya sudah menunjuk asisten tiga, asisten da kota Sorong juga untuk mengkoordinir. Kami memfasilitasi satu ruangan untuk digunakan sama tim percepatan penanganan banjir oleh yang dari provinsi yang sudah dibentuk oleh Pak Gubernur, supaya ada dekat bersama-sama dengan kami di pemerintah kota, supaya ada langkah-langkah cepat yang kita lakukan. Dan, oleh sebabnya saya menyampaikan kepada warga bahwa selama beberapa hari ini, kami yakin, kami sadari sungguh bahwa warga pasti sedih, warga tangis, tangisan warga adalah tangisan kami pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kota Sorong. Oleh sebabnya kami berharap untuk tetap sabar dan tetap berdoa, kita berharap, berkasihan dari Tuhan, supaya untuk bulan September ini ya mungkin curah hujan tidak tinggi lagi dan situasi atau kondisi ini sudah bisa tertata dengan baik dan tidak terjadi banjir lagi. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.